Halo assalamualaikum berjumpa lagi dengan saya Ahmad si teknisi yang masih pemula pada siang hari ini akan melakukan eksperimen membuat sebuah baterai charger ya ini untuk HP maupun untuk 4bank dimana saya menggunakan sebuah solarcell dan sebuah modul dengan kode HW676 untuk melakukan pembuatannya ya kita harus menyambungkan terlebih dahulu antara positif dari solarcell dengan kutub positif pada alat tersebut ingat pasangan dilakukan pada jalur input ya yang pada belakang modul tersebut ya bukan pada pot USB setelah pemasangan kabel input selesai selanjutnya saya melakukan pengetesan pada luar ruangan dan kebetulan pada siang hari ini cuacanya cukup terik dan cuaca seperti ini ini sangat bagus ya untuk melakukan pengetesan sistem yang menggunakan sebuah solarcell nah setelah saya menghadapkan solarcell ke matahari ya di sini lampu indikator sudah menyala biru dan saya mencoba melakukan pengetesan untuk mengecas sebuah powerbank ya ini powerbank saya sendiri setelah saya colok untuk kabar USB-nya ya ini lampu pada powerbank saya sudah menyala berarti di sini sistemnya sudah bagus ya dan untuk memastikan kita dapat melakukan tes atau pengukuran pengukuran yang saya lakukan adalah yang pertama mengukur tegangan keluar dari solarcell atau tegangan input dari modul tersebut ini terbaca sekitar 6,3 volt ya ini tegangannya cukup baik dan kita lihat untuk tegangan keluar dari USB potnya ya dan tegangannya berkisar 5 volt dan ini dapat dikatakan aman untuk mengecas HP maupun mengecas powerbank tapi ini masih slow charging atau charger yang biasa ini bukan fast charging sistem charger yang saya rakit ini sangat baik digunakan terutama pada kondisi-kondisi darurat ya demikian sharing sederhana saya dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati